Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dengan channel Anjar Cepadio bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan klik tombol like kemudian subscribe dan juga bunyikan lonceng sehingga anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya untuk itu selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai terima kasih oke teman-teman kita akan mereview lagi sebuah drama seri mandarin dengan judul love so romantic atau dengan judul bahasa indonesianya yaitu tuan muda dan kisah cintaku drama jina 2020 love so romantic merupakan drama cina terbaru we tv yang diproduksi oleh tension bingwin pictures serial mandarin ini tayang di indonesia dengan judul tuan muda dan kisah cintaku drama ini memiliki 36 episode love so romantic berjenre sejarah, komedi, dan romansa serial ini dapat disaksikan setiap hari kamis jumat dan sabtu jam 7 malam dipintangi oleh yang jiren, ye xing jia, ye xing jia, kos yao, ester yu, dan liu runan artis cantik yang jiren pernah membintangi drama cina jif hua lawan aktingnya ye xing jia pernah bermain di enders 已经 Detail tentang drama Love So Romantik adalah sebagai berikut Judul adalah Love So Romantik atau Tuan Muda dan Kisah Cintaku Judul Cina So Ye Yu Wo De Lu Man Xi Jenre sejarah komedi dan romansa Negara Cina Sutradara Dai Lu Pan Zikin Produser Li Erjun Dai Lu Penulis skenario Wang Mengting dan Lu Yang Bing Produksi Tencent Binguin Pictures Channel TV Tencent Video Li TV Jumlah episode 36 episode Masa tayang 24 Desember 2020 Jadwal tayang Kamis sampai dengan Sabtu Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat Sinopsis drama Love So Romantik adalah sebagai berikut Drama ini bercerita tentang kisah Su Xiao Wan yang diperankan oleh Yang Ji Wen Dia adalah seorang penjual bunga yang pintar dengan menggunakan trik tipuan Secara tak sengaja Su Xiao Wan harus terlibat dengan kontrak perjanjian saudara angkat dengan Tuan Muda Gu Yang Xi yang diperankan oleh Ye Xinjia Gu Yang Xi ini adalah putra dari keluarga Gu yang terkenal kaya dan sebagai penjual perhiasan Karena itu sekarang Su Xiao Wan menjadi putri bungsu dan dipanggil sebagai nona Gu Menjadi putri keluarga kaya tidak seindah yang ia bayangkan sebelumnya Su Xiao Wan semakin terjerat dalam urusan keluarga Gu Yang Xi Dirinya melihat banyak tipu musliha dan anggota keluarga yang bertengkar satu sama lain Meskipun harus melalui kehidupan yang sulit dan menyesuaikan diri Beruntung ada kakak kedua Gu Xigian yang diperankan oleh Kos Xiao yang baik hati dan selalu menemani Su Xiao Wan Kepedulian Gu Xigian bukan sekedar perhatian kakak beradik Melainkan rasa sayang dan cinta Tetapi dalam prosesnya Su Xiao Wan justru jatuh cintanya pada Gu Yang Xi yang dingin dan menyebalkan Semakin hari perasaan cinta Su Xiao Wan terhadap Gu Yang Xi bertambah besar Dia sering sekali menghayal dirinya mendapati momen-momen romantis bersama kakaknya itu Di kediamanku Demi mendapatkan hati Gu Yang Xi yang dingin dan keras Su Xiao Wan ingin membuat rencana yang dibuatnya sendiri Dia berusaha melakukan segala cara untuk menarik hati dan perhatian Gu Yang Xi Dengan membuat banyak strategi Tetapi setiap strategi yang ia buat justru berakhir di luar rencananya Sampai akhirnya muncul gadis muda lain bernama Cheng Qian Yu Yang diperankan oleh Esther Yu Sama seperti Su Xiao Wan dia menyukai Gu Yang Xi Mereka berdua harus berjuang satu sama lain untuk mendapatkan hati Gu Yang Xi Akankah perjuangan Su Xiao Wan untuk mendapatkan hati Gu Yang Xi akan berhasil Atau Gu Yang Xi diam-diam justru memiliki perasaan terhadapnya Ikutilah terus drama Mandarin dengan judul A Love Show Romantik ini Pemeran utama dari A Love Show Romantik adalah Yang Xi Wen sebagai Su Xiao Wan Ye Xing Jia sebagai Gu Yang Xi Pemeran pendukung Kos Yao Atau Yao Tian Yu sebagai Gu Zikian Esther Yu Yu Shu Qin sebagai Cheng Tian Yu Liu Runan sebagai Ru Yin Yone Yu Wang Xi Qing Drama China ini tersedia di WTV Indonesia dengan judul Tuan Muda dan Kisah Cintaku Oke teman-teman semua itulah sinopsis dari Love Show Romantik Yang tayang di WTV Indonesia Oke demikianlah teman-teman semua sinopsis hari ini Kita ketemu lagi di sinopsis cerita Mandarin selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih